Bunda Asanti sampai deg-degan usai di Ramal Deni Darko koponakannya Fuji Utami segera temui pengganti Tharik Halilintar. Pasalnya pasca putus dari Tharik Halilintar, hingga saat ini Fujianti Utami alias Fuji masih sendiri. Padahal, Tharik sudah memiliki tambatan hati baru, bahkan dikabarkan akan segera menikah dengan Aliyah Masaid. Untungnya, kesendirian Fuji itu hanya sementara. Menurut Ramalan Deni Darko, Fuji akan segera menemukan pengganti Tharik. Sosok lelaki yang kelak mengisi kembali kekosongan di hati Fuji itu pun tak kalah dari pesona dan ketenaan Tharik Halilintar. Saya melihat bahwa orang ini akan ada, dan dia juga memiliki keajaiban-keajaiban yang akan menyerupai bahkan mungkin lebih dari Tharik Halilintar, kata Deni Darko, dikutip selasa. Tapi saya merasakan bahwa sosok pengganti ini gak kalah pamor dari Tharik, lanjutnya. Menurut Deni Darko, sosok lelaki yang akan dekat dengan Fuji itu bukanlah orang yang baru dikenal melainkan seseorang yang saat ini sudah ada dalam kehidupannya. Pria tersebut juga tampaknya sudah cukup dikenal oleh publik. Sosok pengganti ini sepertinya seseorang yang sudah ada dalam kehidupan Fuji. Bahkan mungkin masyarakat sudah mengetahui sosok ini tapi memang belum ada sebuah pergerakan yang membuat mereka ini akan bersama dalam waktu dekat, jelasnya. Namun, kedekatan Fuji dengan pria itu tak akan bisa mengalir begitu saja, butuh kehadiran seorang makcombang untuk bisa membuat mereka berdua jadi dekat. Tapi saya rasa ini butuh comblang yang bisa mempertemukan dan membuat rasa di antara mereka saling menyala, kata Deni Darko. Sayangnya, pria yang akan dekat dengan Fuji setelah pernikahan Tharik dan Aliyah itu bukan menjadi sosok calon suami dari putri Haji Faisal itu. Ada sosok pria lain setelahnya yang justru akan jadi pendamping hidup Fuji Kelak. Nanti mungkin akan ada pengganti, terutama di saat-saat setelah pernikahan antara Tharik Aliyah. Ini juga sementara, katanya. Bisa dipastikan pria setelah pernikahan Tharik dan Aliyah itu bukan yang akan menikah dengan Fuji tapi bisa menjadi sedikit menyembuhkan luka saat keduluan nikah oleh mantan, lanjutnya. Lebih lanjut, Deni Darko memberi gambaran mengenai sosok pria tersebut. Bukan dari kalangan atlet maupun pengusaha melainkan seorang influencer. Bukan atlet, sepertinya influencer. Sepertinya mirip Ria Ricis dulu, paparnya, selain itu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji ikut menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tim Nas Indonesia versus Filipina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 11 Juni 2024. Fuji terpantau tak datang sendirian, ia bersama sang kakak Fadli Faisal. Moment. Moment.